Daerah Clayton, 19 km di sebelah tenggara kota Melbourne, Australia adalah salah satu kawasan yang dihuni oleh imigran dari beragam etnis. Karenanya, disini bisa ditemukan beragam jenis makanan dari kawasan Asia. Salah satunya adalah Warung Gudeg. Ini dia tempatnya. Mari kita masuk. Warung Gudeg ini sudah ada sejak 7 tahun lalu. Pemiliknya adalah keluarga Ibu Tina yang sudah tinggal di Australia selama puluhan tahun. Sebelum memiliki Warung Gudeg, Ibu Tina sudah melakukan berbagai macam jenis pekerjaan untuk bisa bertahan di negeri orang. Awal dari bukanya Warung Gudeg, anakku juga yang meninspirasi untuk membuka ini. Mah, kok gak dicoba yuk kita buka rumah makan kecil-kecilan aja dulu gitu. Kalau Melly yang punya inisiatif, oke karena dia masih muda. Kalau mama kan sudah gak muda lagi gitu, sudah di atas 60. Waktu aku pindah pertama kali ke Melbourne, ada teman baik. Itu yang menampung saya. Dia punya anak kos, saya disuruh masak. Eh, gak lama kemudian saya diminta ada satu restoran untuk jadi chef-nya. Warung Gudeg ini sudah cukup terkenal di kalangan komunitas Indonesia di negara bagian Victoria. Banyak pelanggan yang rela berpergian jauh demi mencicipi makanan khas Jogja ini. Salah satunya adalah Agnes. Menurutku, warung Gudeg ini makanannya sangat enak, terus juga lokasinya juga bagus. Menu yang populer, tentu saja Gudeg komplit, lengkap dengan krecek, telur, opor ayam, dan tidak ketinggalan rupuk aci. Nah, apakah susah mendapatkan bahan-bahan untuk membuat Gudeg ini? Memangnya ada buah nangka di Australia. Nangka di sini kalau yang fresh, itu jarang ada. Kalau ada pun mahal sekali. Akhirnya kami putuskan dapat nangka yang bagus, itu dari Thailand. Dikemas dalam kalangan. Ibu Tina dan keluarganya adalah salah satu potret bagaimana warga Indonesia bisa sukses berbisnis restoran di luar negeri. Dari Melbourne, Australia, Erwin Renaudi, ABC International melaporkan.